Usahawan tau gak? Banyak loh usahawan yang mengira aplikasi POS hanya cocok untuk kamu yang punya usaha dengan barang yang memiliki harga pas. Padahal juga kamu mempunyai toko grosir ataupun pasar tradisional yang harga barangnya masih bisa ditawar, juga bisa kok pake POS. Tapi POSnya aplikasi kasir karena di kasir ada fitur yang cocok untuk kamu, yaitu harga nego dan harga diskon. Simak yuk bagaimana sih cara menggunakannya? Buka aplikasi kasir, lalu pilih menu transaksi. Pastikan kamu sudah memasukkan produkmu ke katalog dengan harga modal dan harga jual yang kamu inginkan ya. Lalu pilih produk yang ingin dibeli pelanggan. Lalu pada halaman ini, pilih simbol pensil. Di layar akan muncul kolom harga nego. Kamu tinggal memasukkan harga nego hasil tawar-menawarmu dengan pelanggan. Setelah pembayaran, kamu bisa mencetak struknya. Nah, untuk harga nego ini, di dalam tampilan struk tidak ada keterangan sama sekali bahwa ini adalah harga nego. Jadi, harga yang ditampil di struk seolah-olah adalah harga yang sudah ditetapkan dari awal. Berbeda dengan harga diskon. Jika kamu ingin memberi harga diskon, kamu bisa mengulangi proses yang tadi. Kemudian transaksi, pilih produk, lalu klik tanda pensil. Dan isi kolom diskon produk. Lakukan pembayaran. Nah, ini dia bedanya dengan harga nego. Jumlah potongan atau diskon akan tertera pada tampilan struk. Jadi, kamu bisa memilih mau menggunakan yang mana. Nah, untuk menggunakan fitur harga diskon dan harga nego, kamu nggak perlu mengeluarkan biaya alias gratis. Cocok banget kan buat kamu yang masih merintis usaha. Jadi, tidak akan membebani biaya operasional kamu. Masih banyak loh fitur gratis lainnya di aplikasi kasir. Jadi, tunggu apa lagi? Segera download aplikasi kasir di gadget Android kamu. Terima kasih.